Assalamualaikum semuanya kembali lagi ke Learning with Aliyah hari ini saya mau masak sarden, ini baru pulang belanja belum dikemasin belanjanya jadi hari ini kita mau masak sarden oke, sardennya ya memang ikan segar kan jadi disini potongnya udah setelah orang meroko gitu ya, kepalanya dibuang dan semua isi perut perutnya dibuang dan tulang-tulang di tengahnya juga dibuang jadi ya flat gini jadi kepalanya dibuang, isi perutnya dibuang nanti ini udah dibumbuin semua, kita kasih bumbu di tengah-tengah dilampisin dua gini jadi dilampisin dua gini dan digoreng pake tepung dilampisin dua gini oke, jadi kita akan bumbuin dulu ikannya oke, let's get started jadi ikannya kita akan dendam kita kasih garam setengah sendok aja dan serbuk kunyit kalau orang merokoknya kayak yang saya lihat ya selama ini saya yang saya lihat gak buat ini ini mungkin cara mama saya yang ngajar bersihin ikannya biar hilang amisnya pakai asam, garam, dan kunyit biar hilang amisnya oke jadi ini pelan-pelan biar gak rancur ikannya oke jadi ini kita biarin dulu kita urus yang lain jadi saya mau goreng pentang mau bikin french fries jadi ini kita 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 kupas pentang kentang yang menggoreng oke jadi sambil tunggu kentangnya minum goreng kita mau siapkan ini untuk salad jadi saya mau bikin salad juga pakai pustang pastik kuning ini ada simon oke jadi mau saya mau bikin saus kuah sausnya saus tomat kita pakai bawang 2 dan kita tinggalkan satu toman gede untuk salad tiga kita pakai untuk ini bawangnya kita tinggalkan satu untuk salad jadi ini untuk salad ini ini untuk saus tomatnya tadi waktu sedang goreng kentang saya video call dengan keluarga jadi enggak sempat tervideokan jadi ini kentangnya udah tergoreng jadi sekarang kita tinggal bikin saus tomatnya bawangnya kita iris seperti dadu kecil-kecil kita cincang nah istilahnya sekarang ini kami video call sekeluarga jauh-jauh semua ibu di Bukit Tinggi adik saya lagi kuliah di Kololumpur ayah kerja di Jepara saya sedang di Moropo dan karena perbedaan waktu juga ya di Moropo 6 jam di belakang di belakang Indonesia jadi sekarang ini jam makan siang-jam siangnya di Moropo tapi di Indonesia kan udah malam jadi memang sulit juga kalau pagi-paginya di Indonesia di moropo masih malam masih tengah malam sebelum subuh lagi dan kalau pagi-paginya Moropo masih nanya yang kerja jadi memang untuk mencari waktu video call sama keluarga agak susah juga disini jadi kapan aja dapat kesempatan ya itu Alhamdulillah lah ya Alhamdulillah ada WhatsApp kan bisa walaupun jauh tapi bisa tetap lihat wajah mereka bisa dengar suara mereka masih berobat lah hati bisa mengobat rindu lah ya oke ini bawang udah siap kita iris sekarang tomatnya kita bilas dulu dan mau diiris dadu-dadu juga kita mulai aja tumis bawangnya dulu minyak goreng kenteng tadi saya keluarin dikit oke jadi tomat dan bawang kita goreng tunggu tomatnya masak kita akan iris kapsikon papanya alian bawang goreng-goreng dia tanya apa ini harun berkali padahal goreng bawang aja baru ya oke jadi ini kita keluarin biji-bijinya oke jadi begini kasih air ini dia berkuaf oke sekarang kita masukin bumbu-bumbunya bumbu-bumbunya bumbu biasa ini merokok kita masukin garam paprika paprika merah kunyit sedikit lada hitam sedikit jadi ini dimasak sampai dia menjadi kental kuahnya dan kapsikumnya sangat lunak tomatnya udah mencair gitu ya jadi hancur semua sayur-sayurnya oke dan kita tutup oke untuk bumbu ikannya kita kan akan usahkan bumbu di tengah-tengahnya jadi kita ambil minyak goreng 2 sendok paprika merah bumbu jintan ini memang bumbu yang wajib ada di rumah mada hitam dan untuk ini kita akan pakai biji jintan juga oke dan ini kita kasih daun ketumbar daun ketumbar dan daun parsley oke ini selanjutnya kita masukin ke dalam sini sudah kita campur bumbu bumbunya oke jadi ini ikan baginya di tengah-tengahnya kita letak ini ini ya batangnya di tengah-tengahnya di tengah-tengahnya oke oke jadi ini oke ini kita kasih tepung di tengah-tengahnya oke oke careful ya noncok ini kita taruh garam sedikit aja dan ikannya ini ikannya digoreng kayak gini jadi ini saus tomatnya dan jadi begini tomatnya udah lunak kapsikunya juga udah lunak mininya pun saya hancur-hancurin dikit saya tolong biarkan lebih lunak lebih oke jadi ini kita biarkan disini ini udah matang ini udah tentu ini udah siap kita matiin kita kasih ini salatnya lemon i don't like lemon oke, don't eat lemon oke, it is so sour lemon it's so sour i like you mommy you're the best mommy ini ini jadinya ambil ini ada saus ada oke kita akan makan lagi semoga semoga sharingan saya bisa bermanfaat bisa menginspirasi teman-teman yang lain mama yang lain bunda-bunda yang lain disana Indonesia bisa melihat masakan moroko bagaimana oke, terima kasih terima kasih Terima kasih.